Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah asal-usul Masjid Sunan Muria ini dikutip dari buku cerita rakyat Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Jepara. Berikut kisah asal-usul Masjid Sunan Muria. Sahabat, sebelum Sunan Muria mendirikan masjid yang kemudian dikenal dengan Masjid Sunan Muria, di sekitar Gunung Muria telah didirikan pesigitan atau semacam masjid kecil. Nama pesigitan itu sekarang menjadi nama sebuah dukuh, yaitu dukuh pesigitan yang terletak di desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Konon pada suatu malam dengan kesaktiannya, Sunan Muria mendirikan masjid dalam waktu semalam dengan syarat tidak sampai waktu fajar. Namun ketika masih dalam proses pendirian pesigitan, Sunan Muria melihat warna putih yang disangkanya sebagai tanda matahari terbit. Seketika itu ia membatalkan pendirian pesigitan. Namun setelah diteliti, warna putih itu ternyata tumbuhkan kapuk kapas yang dijemur oleh masyarakat setempat. Apa boleh buat? Karena terlanjur berhenti, ia tidak lagi melanjutkan pembangunan pesigitan. Sisa bangunan yang berupa patahan batu patah dan pecahan batu kenteng, Sampai sekarang masih ada. Masyarakat menyebutnya sebagai Masjid Bubrah atau tidak selesai dibangun. Sunan Muria kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat. Sampai di daerah perbukitan Gunung Muria yang terletak di sebelah barat bumi Perkemahan Kajar, Sunan Muria mulai mendirikan sebuah masjid lagi. Masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Petaka. Konon katanya, ketika Sunan Muria masih dalam proses mendirikan masjid, beliau mendengar koko ayam jago dan gonggongan anjing, padahal pendirian masjid belum selesai. Sebagai mana sebelumnya, seketika itu batalah pendirian masjid tersebut. Karena kegagalan pendirian masjid ini, sisa bangunan berupa batu lempengan berwarna hitam dan batu bata merah yang sampai sekarang masih ada, disebut dengan Masjid Petaka. Sunan Muria melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah perbukitan yang lebih tinggi untuk membangun masjid lagi. Bukit ini terletak di kawasan Gunung Muria yang tinggi dan jauh dari Kebisingan. Di tempat itu, Sunan Muria sudah tidak lagi mendengar suara koko ayam jago dan gonggongan anjing, maupun suara-suara lain yang mengganggu. Sunan Muria memulai lagi mendirikan masjid yang sampai sekarang dinamakan Masjid Sunan Muria. Tiang masjid itu terbuat dari kayu jati. Fondasinya dari batu yang ada di sungai di sekitar masjid. Atap dan dindingnya terbuat dari alang-alang. Sebelum fajar, masjid itu sudah selesai dibangun. Setelah selesai mendirikan masjid, Sunan Muria beristirahat sejenak dan kemudian mengumandangkan adhan subuh di tempat itu. Setelah itu beliau segera melaksanakan sholat subuh. Pagi harinya dengan kesaktian yang dimilikinya, beliau menjemput istrinya yang masih berada di lareng Gunung Muria. Singkat cerita, Dewi Sujinah, istri Sunan Muria, diboyang ke rumah mereka di dekat masjid Muria itu. Kabar selesainya pendirian masjid itu didengar oleh Sunan Kudus. Sore harinya Sunan Kudus dan Dewi Rohil, istrinya, datang berkunjung ke masjid yang baru saja selesai didirikan oleh Sunan Muria itu. Namun, istri Sunan Muria, Dewi Sujinah, yang merupakan adik kandung Sunan Kudus itu, tidak mau menemui Sunan Kudus dan istrinya, karena merasa malu tidak memiliki perhiasan sebagaimana yang dipakai istri Sunan Kudus. Akhirnya, Sunan Muria membuatkan untayan dedaunan yang disabda menjadi perhiasan emas. Dewi Sujinah sangat senang, karena dapat percaya diri menemukan kakak dan istrinya dengan segala perhiasan yang diberikan suaminya itu. Melihat Dewi Sujinah memakai perhiasan emas yang cantik dan lengkap, Dewi Rohil merasa disaingin oleh adik iparnya itu. Tidak lama mereka duduk dan berbincang, Sunan Kudus dan istrinya pamit pulang. Sebelum pulang, Dewi Rohil berkata kepada Sunan Muria, Membangun masjid itu diniatkan untuk masalah hat, jangan suka memamerkan kekayaan secara berlebihan. Kata Dewi Rohil, sekalian berpamitan pada Sunan Muria dan Dewi Sujinah. Sepulang Sunan Kudus beserta istrinya, Sunan Muria yang disangka memamerkan kekayaan, merasa sangat menyesal dan kecewa. Dibakarnya masjid yang baru saja didirikannya itu, dan membuang kembali perhiasan yang dipakai istrinya. Ia menyabdanya kembali menjadi dedaunan. Dia bersabda, dimanapun tempat yang terdapat abu pembakaran masjid ini menjadi bumi saya. Setelah masjid terbakar habis, tidak tersisa apapun kecuali arang dan abu. Kemudian di tempat yang sama dibangun lagi masjid. Diceritakan bahwa pembangunan masjid ini sangat membutuhkan air, padahal air sangat solid didapatkan. Akhirnya, istri Sunan Muria ikut membantu suaminya dengan cara mencari sumber mata air. Setelah lama mencari dengan susah payah, ditemukanlah sumber mata air ditambak rejenu yang terletak di puncak gunung Muria. Setelah dapat menemukan sumber mata air itu, Dewi Sujina merasa kesulitan untuk membawa air tersebut. Untuk itu dibendangkannya stagen ke bawah hingga ke lokasi pembangunan masjid dan air pun mengalir melalui stagen itu. Sunan Muria menyabda stagen istrinya itu menjadi aliran sendang rejoso, yang merupakan sumber mata air yang dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar Gunung Muria hingga sekarang. Sub indo by broth3rmax